Kasus demam berdarah di Kabupaten Temanggung terus meningkat dari tahun sebelumnya. Di awal tahun ini, Dinas Kesehatan setempat mencatat ratusan kasus DBD. Tiga orang diantaranya meninggal dunia. Wabah demam berdarah tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Temanggung. Bahkan di musim penghujan ini, warga yang terjangkit terus mengalami peningkatan. Wabah yang ditimbulkan dari nyamuk mematikan Aedes aegypti ini menyerang semua lapisan masyarakat. Dengan dominasi orang dewasa berumur antara 25 hingga 35 tahun. Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit P2P, Dinkes Kabupaten Temanggung, mencatat dari bulan Januari 2020 hingga saat ini tercatat 478 kasus DBD. Jumlah itu terdiri dari 162 positif DBD. 202 DD, 2 DSS, dan DBD yang disertai kasus lain sebanyak 112 orang. Sementara tiga orang lainnya meninggal dunia, satu diantaranya Balita warga paraan kauman berusia 6 tahun. Data ini menunjukkan bahwa kasus DBD di Temanggung meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Dari awal tahun 2020 hingga bulan Maret ini sama dengan kasus DBD selama satu tahun di tahun sebelumnya. Guna mencegah bertambahnya penderita DBD pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengajak pola hidup bersih melakukan 3M secara rutin dan melakukan pengas papan ke lokasi-lokasi temuan demam berdarah. Kasus dari rumah sakit juga ada standar formnya namanya laporan KDRS DBD, yaitu kewaspadaan dini, rumah sakit, penyakit demam berdarah. Jadi yang suspek tetap laporkan dulu. Laporan kepadaan, sehingga yang istilahnya suspek yang DD ini tetap dilaporkan, kemudian yang DBD sama yang DSS ini, yang kalau laporan dari KDRS itu sebanyak 478 kasus, setelah kita konfirmasi dari diagnosis dokter di rumah sakit, itu ada 162 yang dimam berdarah. Meningkatnya penderita DBD diduga akibat cuaca dengan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Temanggung yang tinggi, sehingga menimbulkan genangan-genangan seperti rawan digunakan sarang nyamuk Aedes Aijeti berkembang biak. Dian Setiawan melaporkan untuk Temanggung TV.